atau Bank PT dan International Council for Distance Education atau ICDE yang berpusat di Oslo, Norwegia. Tapi sekarang menjadi benchmark untuk pendidikan tinggi sekarang untuk masa depan. Untuk memastikan manajemen penyelenggaraan pendidikan tinggi terlaksana dengan baik dan benar, UT mengundang badan sertifikasi ISO dan ICDE untuk melakukan sertifikasi dan review kualitas. UT juga mendapatkan pengakuan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Semoga dengan berbagai inovasi yang dilakukan UT, UT dapat mendukung pembangunan pemerintah dalam bidang pendidikan dengan satu tujuan, merajut Nusa membangun bangsa. Perkembangan COVID-19 mempengaruhi dimensi kehidupan termasuk bidang pendidikan. Belajar melalui online adalah suatu keniscayaan. Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi negeri yang berpengalaman dalam pembelajaran online selama lebih 35 tahun, siap membantu menyediakan platform layanan online bagi perguruan tinggi negeri atau swasta yang membutuhkan. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Universitas Terbuka tanggap COVID-19. Sejak merebaknya COVID-19, Universitas Terbuka melakukan pencegahan dalam bentuk penyediaan hand sanitizer, alat pengukur panas tubuh atau termogan, sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan ke seluruh ruang kerja dan area Universitas Terbuka, pemberian vitamin bagi staff, penyediaan wastafel cuci tangan, pembagian masker di lingkungan Universitas Terbuka seluruh Indonesia, sosialisasi pencegahan COVID-19 melalui berbagai media, pemberian bantuan platform learning management system bagi perguruan tinggi negeri maupun swasta yang memerlukan. Mari bersama kita pangkas COVID-19. Sampai. Sampai. selamat menikmati selamat menikmati dalam acara Knowledge Sharing Forum kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera untuk kita semua Semoga Bapak Ibu peserta webinar selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia Bapak Ibu peserta webinar Topik webinar kali ini mengambil tema Transformasi Masyarakat Digital dan Strategi Meningkatkan Student Engagement dalam pembelajaran online yang dilaksanakan secara live melalui Microsoft PIN Sebelum kita mulai acara Perkenankan kami menyampaikan bahwa Knowledge Sharing Forum atau yang kita sebut saja dengan KSL bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang sistem, teknologi, dan pengelolaan pembelajaran online terbuka dan jarak jauh bagi Anda semua dosen, mahasiswa, maupun masyarakat dan kali ini saya informasikan jumlah peserta yang sudah terdaftar secara resmi lebih dari 5.200 mudah-mudahan belum termasuk yang mengikuti secara live melalui UT Channel KSL ini diselenggarakan oleh UT secara berseri setiap Jumat pada pukul setengah 2 13.30 hingga 15.30 dan akses video mohon maaf kalau akses video dan akses speaker hanya diberikan kepada moderator dan para pembicara peserta yang tidak sempat mengikuti acara ini secara live dapat menyimak webinar melalui UT Channel Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan peserta webinar bahwa nantinya setelah para pembicara menyampaikan paparannya akan diberikan waktu untuk diskusi melalui chat room atau feature migration dan jangan lupa menuliskan nama peserta institusi, pertanyaan, dan narasumber baik dan nantinya kepada siapa pertanyaan itu kami akan memilih 6 pertanyaan terbaik untuk disampaikan kepada pembicara jangan lupa ada e-sertifikat yang dapat diunduh bila Ibu Bapak sudah meregistrasi kemudian mengikuti webinar secara utuh dan mengisi form feedback baik Ibu Bapak sekalian para peserta webinar saya akan menyapa para pembicara kita yang istimewa pada siang hari ini yang pertama selamat siang saya lihat sudah ada Bapak Jenderal TNI Purna Wirawan dokter hajimu dokong MSI selamat siang Bapak selamat siang Bapak selamat ulang tahun dua hari yang lalu semoga selalu sehat Bapak iya tetap diberikan kekuatan amin dalam bekerja yang begitu berat ini selamat Bapak kemudian yang kedua Profesor Kojari Jarujan MBUS IH selaku Rektor Universitas Terbuka selamat siang Bapak Bapak suaranya belum muncul audionya selamat siang Mbak Dian dan selamat siang oleh Pak Dimo Doko ya selamat siang Bapak kemudian ada Profesor Dr. Muhammad Imam Farisi MPD beliau adalah Direktur UT dari Jember UT daerah Jember kita secara resminya adalah unit program belajar jarak jauh tetapi untuk singkatnya saya meratakan UT daerah Jember gitu Prof Imam ya selamat siang Prof Imam selamat siang Budian dan selamat siang Pak Budoko semoga selalu sehat dan kondisi membaik baik jadi Bapak sekalian tiga pembicara sudah hadir diantara di tengah-tengah kita semua melalui webinar ini dan pembicara pertama kami akan mengundang Bapak Budoko namun sebelumnya perkenankan saya membacakan sedikit CV beliau tidak detail karena yang detail yang resmi sudah bisa Bapak dan Ibu baca di mana-mana kita google search Pak Budoko sudah banyak sekali CV-nya tapi yang menarik saja beliau ini adalah peraih bintang Adi Makayasa kemudian lulus akabri-nya dengan predikat terbaik dan pecinta sepak bola saya tidak tahu kesebelasan mana nih pecintanya berhasil ya Pak Budoko ya kemudian beliau ini militer tetapi berjiwa lembut dan senang santai sebenarnya karena menurut teman-teman wartawan itu beliau kalau lagi santai modis banget itu kata teman-teman wartawan Pak Budoko kemudian beliau juga lulusan terbaik di Universitas Indonesia pada saat meraih gelar doktoralnya dan saat ini beliau juga ketua umum Himpunan Kerupunan Tani Indonesia dan yang penting beliau adalah alumni Universitas Terbuka yang saat ini sebagai ketua umum ikatan alumni Universitas Terbuka ada satu lagi yang pasti membuat Pak Budoko selalu senyum dan bahagia dengan hadirnya dua cucu begitu ya Pak Budoko ya selamat Pak Budoko baik ini suatu prestasi yang membahagiakan baik Pak Budoko dan Bapak Ibu pembicara sebelum dimulai kami informasikan nanti diberikan waktu maksimum 20 menit dan dengan format maaf apabila sebelum 2 menit kami akan memberikan tabu kepada Bapak-Bapak kalian nah selanjutnya waktu kami serahkan kepada Bapak Budoko yang mengambil tema transformasi masyarakat digital dipersiapkan Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu yang cantik cantik terus Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa apa itu sharing sharing knowledge hanya sayangnya saya gap-tag dalam persoalan ini saya baca judulnya udah ngeri tuh gak nyambung juga sama yang tapi saya akan berbicara besarannya aja lah karena seorang tentara saya akan bicara tentang strategi sebelum kesana kita lihat tantangan perubahan oke terus-terus ya nomor 4 4 langsung 4 ya selalu saya katakan ada 5 fenomena ya yang selalu kita hadapi dalam lingkungan global kita yaitu perubahan yang begitu cepat penuh dengan risiko kompleksiti dan surprise ini 5 hal ini selalu saya ingatkan kepada siapapun agar kita apa kita memahami bahwa perubahan betul-betul sesuatu yang tidak bisa dihindari dan yang hebat lagi adalah speed dalam kesempatan Presiden selalu mengatakan sekarang bukan saja bukan lagi antara negara besar negara maju dengan negara berkembang bukan negara apa itu kaya dan miskin tapi antara negara yang memiliki kecepatan dan negara yang lambat itu tempat area berkompetisi kita berada di situ berikutnya risikonya luar biasa ya seperti kasus covid yang kita hadapi atau begitu terjadi risikonya sangat kompleks bukan hanya persoalan kesehatan tapi persoalan pendidikan pun ada di dalamnya persoalan sosial persoalan ekonomi dan keuangan luar biasa berubahnya nah ini sangat mengejutkan tantangan dalam menghadapi setiap perubahan atau transformasi adalah mampu adaptasi terhadap perubahan yang terjadi pertanyaannya kita mampu enggak kita gagal enggak seperti saya ini gagal begitu melihat perkembangan teknologi seperti saat ini berikutnya mampu membangun kecepatan di segala ini segala ini harus kita perbaiki sebagai contoh ini begitu kita menghadapi covid kita baru tahu bahwa seperti apa sih sebenarnya kemampuan kesehatan Indonesia dalam menghadapi situasi yang seperti saat ini saya pikir bukan hanya Indonesia negara-negara maju juga seperti itu yang sudah tertata dengan baik berikutnya berani mengambil risiko atas kebijakan yang diambil secara konstitusional kita kadang-kadang begitu menghadapi ada aturan begini langsung berhenti remnya rem cakram lagi akhirnya sudah enggak mau lagi bergoyang karena takut dengan berbagai aturan aturan yang kita buat sendiri berikutnya siap menghadapi kompleksitas akibat globalisasi ya seperti saya katakan tadi mampu gak kita bagaimana membuat apa itu kebijakan kebijakan yang sifatnya solutif dalam kondisi yang begitu kompleks berikutnya siap merespon kejutan-kejutan yang akan terjadi akibat kemajuan teknologi baru ya surprise tadi itu kita kadang-kadang tidak sensitif ya lingkungannya sudah seperti ini kita masih aja cara-cara bekerja yang lama ya cara konvensional yang relatif itu linier kita mesti melakukan lompatan-lompatan untuk menghadapi situasi ini itu kira-kira tantangan dalam menghadapi perubahan berikutnya kalau kita melihat proses transformasi ya ada strategi yang kita gunakan kalau di ilmu dasarnya ilmu militer itu kalau kita bicara strategi ada tiga hal yang menjadi perdoman yang pertama goals apa sih goals yang akan kita apa kita capai dalam ini ya knowledge sharing hari ini ya dengan tema transformasi masyarakat digital dan strategi meningkatkan student engagement dalam pembelajaran online goal kita adalah bagaimana pembelajaran online ini nantinya menjadi satu model ya satu model yang efektif dan efisien itu sebagai goal kita kalau kita melihat dari knowledge sharing hari ini berikutnya means ya means itu sarana-prasarana atau sebelum terun turun-turun-turun berikutnya ways-nya caranya apa sih cara yang harus kita gunakan jangan sampai nanti kita tidak merespon dengan cara-cara yang benar akhirnya apa yang kita lakukan itu menjadi bias kita melihat bahwa perlunya sekarang ini mengikuti gaya-gaya anak muda kita gaya bahasa yang berubah maksudnya cara-cara komunikasi yang yang betul-betul buat the customer needs ya customer-nya sekarang adalah anak-anak student kita yang generasinya generasi yang sangat berbeda sehingga perlu gaya-gaya bahasa yang menyesuaikan berikutnya cara berpikirnya juga seperti itu cara berpikirnya harus cara berpikir yang apa itu milenial tidak lagi berpikir yang berbelit-belit yang pada akhirnya sulit ditanggap oleh mereka berikutnya secara visual juga ada hal yang menarik dari apa itu penyajian-penyajiannya berikutnya means-nya adalah bagaimana kita ya mengurangi digital gap tadi itu karena kita harus pahami bahwa kita terdiri 17.000 pulau ya ada darah-darah yang memang sudah maju di infrastruktur ada darah-darah yang memang masih cukup miskin di infrastruktur nah ini juga harus dipahami dengan sebaik-baiknya karena kalau masih terjadi gap maka akan apa itu akan menjadi tidak efektif apa yang telah kita pikirkan dan apa yang akan kita lakukan itu upaya kalau kita lihat dari strateginya ya jadi kita harus menentukan goals-nya dengan baik dan kalau dalam asas perang itu tujuan menjadi asas perang itu tujuan menjadi yang pertama yang paling atas jadi jangan sampai kita goals itu tidak dipegang dengan baik agar kita tidak bias kemana-kemana berikutnya cara yang akan digunakan harus tepat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan saat ini kalau istilah strategi marketing adalah what the customer needs-nya apa sih sesungguhnya yang diinginkan oleh anak-anak kita sekarang ini jangan maunya begini kita mau kita begini ya pasti tidak akan ketemu kita harus mengikuti apa maunya pasar berikutnya means-nya ya tadi tuh bagaimana upaya mengurangi gap digital tadi jangan sampai nanti kita hanya melihat Indonesia dari Jawa atau dari darah-darah yang sudah terpenuhi aksesnya tapi kita melupakan ternyata banyak darah-darah yang masih miskin di bidang infrastruktur komunikasi itu dari segi strateginya berikutnya lagi ada tadi ada tambahan-tambahan yang perlu dipahami bersama terus yang terbaru ya mohon maaf sebentar nih berikutnya beberapa penekanan yang ingin saya sampaikan ya yang pertama adalah perlunya ada standarisasi produk yang serupa ya dari belajar pekerjaan rumah sampai dengan kepenilaian jangan berbeda merek ini standarisasi produk ya agar kita itu mau macam-macam akhirnya sulit apa itu mengintegrasikan ya berikutnya produk harus mengikuti culture pembelajaran yang diterapkan di Indonesia jangan asal ambil produk keluar yang tidak mencerminkan pembelajaran di ruang kelas ini juga sangat penting kita itu lebih menyenangi produk-produk luar padahal produk kita sendiri sudah sangat bagus ya kekuatan infrastruktur produk harus mumpuni mumpuni kalau lemot atau bermasalah siswa pasti malas membukanya ini tadi berkaitan dengan gap tadi berikutnya perlunya tools yang semakin membaik atau tools yang diperlukan diantaranya adalah social media engagement melalui platform instagram maupun cespu yang akan menjenerate informasi terhadap segmentasi anak-anak sehingga bisa menjadi media promosi ini memang harus diarahkan ke sana berikutnya sosialisasi biar sekolah kepada orang tua sehingga bisa melakukan pembinaan ke anak atau murid seperti yang lalu saya sampaikan bahwa saat ini ada sedikit bergeseran yang tadinya anak-anak itu dikawal sepenuhnya pada saat offline oleh gurunya saat ini lebih orang tua yang berperan untuk mengawal anak-anaknya di dalam proses belajar dan mengajar ini berikutnya konten-konten yang menarik dan atraktif agar menstimulasi murid untuk aktif membelajaran jauh-jauh ini kalau konten-kontennya itu tidak menarik dan atraktif anak-anak kita itu organis kan begitu kira-kira ini berarti ada sebuah inovasi dari waktu ke waktu jangan sampai pernah kita berhenti untuk mengikuti kemauan anak kita berikutnya biaya ini biaya PJC yang dimurahkan dan kemungkinan bisa digratiskan pada saat apa itu pilot proyek ini kira-kira ini agak sulit tapi pemerintah juga harus berusaha semaksimal mungkin karena ini ada keluhan-keluhan belajar jauh ini ada tambahan-tambahan biaya yang harus dikeluarkan berikutnya perlunya challenge quiz yang akan dijawab akan mendapatkan reward atas prestasi mereka ini ini penting ini di anak-anak di apa itu di stimulasi melalui apa itu quiz-quiz yang menantang begitu berikutnya PJC akan menekankan kepada efisiensi waktu dan fleksibilitas ini juga penting karena kita bayar per menit per detik jadi harus juga se-eficien mungkin di dalam memberikan pembelajaran ini karena kita berpacu dengan apa itu pembiayaan berikutnya menggunakan QOL key opinion leader atau brand ambassador untuk bagaimana dijadikan sebagai promotor pembelajaran jarak jauh sehingga adanya ketertarikan pengguna nah ini kalau yang apa itu dimunculkan orang-orang yang menjadi idolanya anak-anak muda sekarang ini pasti followernya menjadi banyak itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan dan penekanan-penekanan yang terakhir ini mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi dalam pertemuan siang hari ini yaitu putaran ke-7 knowledge sharing forum ya KSF di Universitas Terbuka 2020 sekali lagi kalau Anda ingin apa itu ingin menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh yang baik maka belajarlah kepada Universitas Terbuka karena Universitas Terbuka sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun dan saya mesti hormat kepada pendiri UT Universitas Terbuka karena orang lain masih tertidur pendiri UT sudah bangun dan lari yang sekarang orang baru mau apa itu bangun sulit untuk mengejar UT terima kasih UT dan tolong sebarkan ilmu-ilmu yang selama ini dijalankan oleh UT untuk bisa di-cloning pada teman-teman yang lain terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu suaranya putus-putus bu oh putus-putus iya halo bisa didengar nah oke sekarang ya terima kasih oke dari Dian Anggera ini pak dari Palembang sejauh mana support dari pemerintah mendukung pembelajaran online di masa pandemi covid ini terutama dalam mencanakan kebijakan kampus merdeka di pembinaan swasta bapak iya support pemerintah di perguruan tinggi ya lanjut oke yang kedua ada dari yang kedua yang kedua dari putu arya sudah mpd SMP budi utama keperluan adakah kebijakan yang bisa mempermudah akses jaringan bagi siswa kurang mampu ke daerah 3D berkait jaringan akses dari oke saya lanjut yang ketiga ya bapak ya ya yang ketiga boleh nampingkan adakah yang ketiga belum nanti paling dua dulu dari pertanyaan dua dulu ini banyak lagi mencari pertanyaannya silahkan ya pada dasarnya kalau kita berbicara tentang mewujudkan STM unggul yang ditangani dan yang dipikirkan oleh pemerintah adalah semua semua tidak begitu membedakan antara swasta dan non-swasta ada ada program pemerintah dari TPRI ada program yang namanya BDR belajar dari rumah ini supaya dioptimumkan nanti bisa digunakan dengan sebaik-baiknya ini juga perlu feedback dari masyarakat dari publik saya sangat berharap BDR ini nanti ada feedback sehingga nanti TPRI akan melakukan perbaikan dari waktu ke waktu ini saya minta peran dari semuanya agar bisa memberikan masukan kepada TPRI ini dilakukan secara per kluster berikutnya kemudahan daerah 3T hampir sama bagaimana BDR ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya tetapi intinya bahwa persoalan infrastruktur yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat khususnya di daerah 3T tadi ya tertinggal terluar ya ini sudah di capture oleh pemerintah ya dalam sidang kabinnya sudah dibicarakan ini tanggung jawab dari Kominfo ya Kementerian Kominfo untuk betul-betul memperbaiki situasi ini ya tapi sekali lagi bahwa memang wilayah kita begitu luas ya tidak bisa langsung begitu saja diselesaikan tapi yakinlah bahwa persoalan ini keluhan-keluhan masyarakat ini sudah ditanggap oleh pemerintah dan ada upaya-upaya untuk segera melakukan perbaikan atas berbagai kelemahan-kelemahan tadi itu khususnya di daerah 3T ya dari yang saya katakan miskin apa infrastruktur kita juga sangat sangat memahami situasi itu ya makanya Pak Presiden juga mengingatkan Menteri Pendidikan hati-hati ya hati-hati bahwa wilayah kita ada wilayah yang begitu luas 17.000 puluh dimana segmennya itu apa itu ada perbedaan yang cukup apa itu cukup tinggi ya KEP tadi juga terjadi KEP apa itu digital juga terjadi pasti ya teman-teman sekalian untuk sementara agak sabar ya karena ini memang memerlukan waktu tapi yang paling penting adalah satu pemerintah telah memahami bahwa ada persoalan yang kedua pemerintah telah memerintahkan kemuinfo untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan yang ketiga adalah apa itu pemerintah ingin ya ingin adanya sebuah pemerataan adanya pemerataan keadilan keadilan dalam informasi keadilan dalam akses keadilan dalam berbagai kemudahan yang didapatkan agar semuanya bisa berjalan dengan baik itu kira-kira baik Bapak terima kasih sekali untuk sharingnya siang hari ini kalau boleh saya mengambil poin-poin sedikit poinnya tapi makanya luas yang pertama adakah kita dituntut untuk mampu beradikasi mengambil keputusan beradikasi siap menghadap kompleks yang ada siap kejutan-kejutan yang menjadi ini harus memanus rakyat yaitu ada tujuan di atas cara ada atau saling perasaan matapun sekali Bapak untuk poin poin yang hari ini di membuka dan memberikan semangat kami ambil dalam cara secara jauh apabila Bapak di acara lain kami bisa menyediakan sekali lagi yang setinggi di pilihan karena Bapak selalu meluangkan waktu untuk bergabung webinar selamat 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 Nih Pak Rektor terima kasih Pak Rektor mantap mantap Pak Rektor dan semuanya mantap saya bisa gak bisa menyebabkan satu persatu terima kasih semuanya luar biasa terima kasih terima kasih terima kasih oke Pak Rektor webinar sekalian kalau kita lanjutkan kalau tadi adalah Pak Modoko yang melihat dari sisi besarnya bagaimana gambaran negara melihat situasi saat ini dan perkembangan PJJ sekarang kita turun kepada implementasinya dalam dunia pendidikan jarak jauh dan kami mengundang Bapaknya Universitas Terbuka mengundang Bapak Rektor Prof Oja Garojat M.Bus PhD untuk menyampaikan paparannya yang kali ini beliau mengambil Student Engagement in Online Learning monggo Bapak dipersilahkan baik terima kasih Pak Dian Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua terima kasih pada Badian yang telah menjemput dokter pada kesempatan KSF kali ini juga teman saya Pak Imam Prof. Dr. Muhammad Imam Parisi MPD Direktur UT Jember Alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita telah mendapatkan pencerahan dari Ketua IKUT Bapak Jenderal TNI Punawirawan Dr. Haji Monoko SIP selaku Kepala Staff Kepersediran Indonesia dan sekaligus juga sebagai Ketua Umum IKUT juga yang saya hormati teman-teman para Wakil Rektor Pimpinan Pak Kutas Ketua Lembaga Kepala Biro para Direktur seluruh Staff Pimpinan di berbagai level Management yang saya cintai dan saya banggakan juga terlebih utama lagi adalah para mahasiswa mahasiswa UT dimanapun Anda berada yang saya cintai dan saya banggakan ini adalah merupakan kesempatan yang paling baik untuk bertemu muka secara jarak jauh dengan teman-teman para mahasiswa juga seluruh peserta knowledge sharing forum UT pada sedikit tujuh yang ikut bersama-sama pada kesempatan ini nah pada kesempatan ini saya telah bersepakat dengan prop imam supaya kami berdua tidak saling tidak tubuhkan dalam pembahasan terkait dengan student engagement maka kami melihatnya harus dari dua sisi yang pertama adalah terkait dengan konseptual dan theoretical backgroundnya bagaimana pendapat para ahli para skolor terkait dengan pentingnya student engagement untuk mendukung khususan belajarnya dan apa upaya-upaya yang harus dilakukan oleh kita secara teoritis gitu supaya nanti ini bisa dijadikan sebagai rujukan oleh teman-teman para tutor pengurus di lapangan dalam mengoptimalkan student engagement atau keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran nah jadi kita akan melihat saya akan berusaha melihatnya dari sisi itunya theoretical and conceptual backgroundnya nah nanti sementara prop imam akan lebih banyak membahas dari sisi bagaimana conceptual dan theoretical background itu bisa bekerja di lapangan bagaimana itu diimplementasikan oleh kita oleh para tutor fasilitator supervisor instruktur sebagainya di lapangan yang memfasilitasi kegiatan proses pembelajaran mahasiswa baik mohon perangkat kawan-kawan saya akan share powerpoint pada sesi ini saya akan fokus pada revisiting theoretical and conceptual background of student English in online learning teman-teman ketika kita akan mencoba melihat kebelakang melihat teori-teori yang dijadikan sebagai rujukan oleh orang-orang dalam penyelenggaraan best practice pendidikan jarak jauh maka di pendidikan jarak banyak para ahli tapi disini saya hanya menyebutkan empat saja yang mungkin juga sudah familiar kawan-kawan tahu yang pertama ada Charles Wedemeyer ini perokok sama seperti saya seorang perokok pakai padudan dia melahirkan sebuah teori autonomous and independent learning teori dalam jarak jauh dia menyampaikan bahwa the soul of distant education is student independence makanya dia melahirkan teori independent learning ini the adoption of technology as a way to implement that independence jadi menurut dia ketelibatan teknologi dari mulut serahana sampai dengan yang advance pada saat ini semata-mata itu dibutuhkan untuk membantu mengembangkan prinsip kemandirian masyarakat dalam belajar nah itu nanti isi-isi atau pokok-pokok pikiran itu bagaimana diterjemahkan dalam teori yang lebih rinci nanti saya akan kupas pada slide berikutnya yang kedua adalah dia melahirkan sebuah teori yang disebut sebagai guided didactic conversation ini teori awalnya teori awal guided didactic conversation dimana intinya menurut dia bahwa conversation itu adalah merupakan satu yang paling fokus paling utama dalam pembelajaran customer in learning conversation is customer in learning nah dia dari dia juga disampaikan bahwa ada dalam melakukan conversation itu bisa dilakukan berbagai cara nah salah satu caranya adalah one way traffic one way traffic communications yang di jembatanai melalui yang kita sebut sebagai modul atau pre-produce course material nah ini course material itu adalah bahan aja self-content yang dikembangkan untuk terjadinya one way traffic communication antara mahasiswa dengan materi atau learning material yang harus di pelajari nah berikutnya ada juga cara yang kedua two way traffic communications ini adalah yang real komunikasi antara mahasiswa dengan pihak fasilitator institusi yang menjembatani nah disini pihak yang menyelesaikan ini bisa tutor bisa fasilitator bisa instruktur supervisor yang terlibat memberikan bantuan belajar pada SWAT nah karena dia itu kan bukan seorang native English native speaker nah akhirnya dia merevisi yang dia sebut sebagai guided didactic conversation ini mendapatkan saran dan masukan dari orang-orang native English speaker yang mengatakan bahwa dalam dalam kata atau konsep didaktik ini katanya tidak terlalu pas dengan teorinya kenapa tidak pas karena di dalam guided didaktik ini yang naidak itu guru itu apa namanya porsinya lebih besar lebih ke teacher oriented nah sementara dia itu lebih ke siswanya jadi kemudian dia 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 ganti nama teorinya menjadi teaching learning conversations tapi oleh Desmond Keegan itu dikategorikan disebut secara umum teorinya sebagai interaction and communication teori nah di dalamnya ada 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 dan lain-lain nah ini termasuk golongan orang yang dikategorikan oleh Desmond Keegan sebagai apa interaction and communication teori nah berikutnya ada juga disini Michael Moore Michael Moore itu sebenarnya mahasiswanya Charles W.D. Mayer mahasiswanya di Wincolnsen University dia juga dia merupakan mahasiswanya dan yang sama-sama melahirkan autonomous and independent teori tapi kemudian oleh Michael Moore dikembangkan sehingga dia mengembangkan teorinya yang berikutnya yang disebut atau dikenal dengan istilah transasional distance nah disini dia juga menekankan pentingnya conversations dialogue disamping ada dua komponen lainnya ada autonomy ada structure jadi ketiga tokoh ini termasuk yang keempat nih Sir John Daniel yang pernah juga berkunjung ke UT dia juga dikelompokkan sebagai pelopor tokoh-tokoh inter-student teori dia menyampaikan bahwa interaction other students and teachers is essential for successful distance education program nah orang tokoh-tokoh ini sangat mengedepankan pentingnya interaksi komunikasi antara mahasiswa dengan tuto dengan mahasiswa lainnya jadi ketika kita bicara student engagement menurut ini artinya apa kita harus memelihara komunikasi dan interaksi harus memelihara komunikasi dan interaksi dengan mahasiswa kita jangan sampai mahasiswa kita hanya diberi tugas ditinggalkan tugasnya nanti oleh kita misalnya diperiksa dan diberi nilai tanpa ada juga feedback yang lainnya nah itu artinya kalau begitu tidak terjadi interaksi dan komunikasi itu nah jadi ketika kita sebagai tutor tutor-tuton misalnya kayak kemarin yang kita lewati sedih sekali ketika kita melihat kenyataan di tempat kita sendiri bukan di tempat orang lain atau bukan tutor-tutor yang kita tutor-tutor yang kita hayam dari peluang yang lain juga banyak tapi ternyata teman-teman kita juga banyak yang masih terkendala tidak bisa membangun komunikasi yang baik dengan mahasiswanya itu kelihatan dari hit-nya yang masih rendah hit-nya masih rendah kalau kita perhatikan data yang dikeluarkan oleh PBB pusat bantuan belajar tempatnya Pak Agung di ABB itu banyak sekali dosen-dosen atau tutorial hit-nya itu masih rendah artinya apa mengakses layanan tutorial online itu masih sangat jarang bisa jadi ada mahasiswa yang posting di sana tapi tidak diberikan respon atau juga bisa diberikan respon tetapi misalkan membutuhkan waktu yang lama bisa 3 hari 4 hari bahkan seminggu bahkan bisa lebih dari waktu itu tidak sesemangat dan tentu ini sangat mencederai semangat kita untuk membangun komunikasi dan interaksi dengan mahasiswa sebagai stakeholder utama kita nah padahal rujukan kita siapapun ahli yang pendidikan jarang jauh itu selalu mementingkan adanya interaksi dan komunikasi dengan mahasiswa nah ini harusnya dijadikan sebagai acuan cara kita bekerja bagaimana kita harus menjalin erat hubungan komunikasi dengan mahasiswa secara profesional nah kalau saya mengumumkan tokoh-tokoh ini apakah Charles Wiedemeyer Borzo Hallembe Michael Moore ini orang-orang tokoh-tokoh klasik berdiri jauh jadi kalau misalnya hadis hadisnya soheh pendapat-pendapat mereka soheh gitu mudah-mudahan pendapat yang soheh itu juga bisa diimplementasikan oleh teman-teman bagaimana kita ke depan bisa membangun komunikasi dan interaksi yang baik dengan mahasiswa kita supaya mereka keterlibatannya dalam proses pelajarnya semakin optimal jadi student engagement semakin optimal semakin bagus kalau mereka tidak diajar untuk berkomunikasi berinteraksi hampir dipastikan mereka akan demotivasi dan meninggalkan layanan bantuan pelajarnya nah itu yang tidak boleh terjadi kenapa kita harus melihat teori apakah memang teori itu penting gitu kan ada beberapa tokoh yang berpendapat ini juga tokoh pendidikan jarak jauh ada otopeters otopeters gitu kan saya pernah berkunjung ke Jerman dia di Jerman di universitet menurut dia menurut otopeters otopeters yang melahirkan teori industrialist of teaching in distant education ini otopeters juga tokoh klasik pendidikan jarak jauh menurut peters teori in distant education has have an impact on how distant teaching universities must be manage and teori itu teori pendidikan jarak jauh gitu kan akan memberikan gambaran kepada para pelaku di pendidikan jarak jauh seperti di UT misalnya gitu bagaimana institusi ini mesti dikelola gitu sedemikian rupa dengan merujuk kepada teori-teori yang sudah dibangun oleh para ahli jadi artinya apa disini teori ini atau konsep itu akan memberikan acuan rujukan kepada kita sebagai orang-orang yang terlibat dalam mengulai pendidikan tinggi jarak jauh bagaimana layaknya institusi ini dikelola nah tokoh yang lain seperti Randy Gerdeson ini dari Kanada Randy Gerdeson juga menyampaikan yang sama teori-teori dimension will help to interpret and shape practice jadi seperti misalnya best practice atau apa namanya praktek-praktek baik yang dilakukan oleh kita dibandingkan jarak jauh juga akan diberikan ilham disupport gitu kan diberikan arah dan gerak oleh theoretical dimension gitu ya jadi sangat penting bagi kita sebagai orang-orang yang mengabdikan diri di PTG untuk juga memahami teori dan konsep pendidikan jarak jauh supaya kita punya acuan punya rujukan ketika kita menulis ketika mengumumkan gagasan dan sebagainya seperti itu nah saya berkesimpulan disini bahwa theories in distant education may help to sketch out or point to good practice of distant education it points to what rough the consensus as to what quality of learning in that distant higher education saya mengambil beranya-beranya soal itu saya juga pasti mendapat dukungan dari kawan-kawan memang penting bagi kita untuk memahami teori dan konsep agar kita punya gambaran apa yang harus kita lakukan dalam peran kita masing-masing rektor wakil rektor dekan direktur UPBJJ gitu ya terus seluruh apa namanya pimpinan di berbagai level manajemen termasuk staff dosen administrasi karyawan biasa apa namanya keamanan ofis sebagainya kita hanya berbeda peran saja tapi kita sama gitu kan sama-sama membangun image institusi ini bagaimana supaya institusi kita dibersihkan baik oleh orang lain tentunya dalam ini kita diberikan apa rujukan oleh teori-teori yang dibangun oleh para ahli nah rendi keresen kan terakhir dia menciptakan model model untuk pendidikan jarak jauh terutama online learning kalau teman-teman sering membaca community of inquiry atau COI community of inquiry adalah teori atau model tersebut lahir dari pemikiran rendi keresen dan kawan-kawan di Kanada kita bahas satu persatu ini hal-lembah inter-recent and communication teori ini yang mengatakan inter-recent and communication teori itu sebenarnya bukan hal-lembah sendiri karena hal-lembah sendiri tadi mengatakan teorinya seperti itu ini adalah menurut perspektifnya Desmond Kigen hal-lembah teaching and communication address the value of interaction and communication that are regarding as crucial component in student engagement jadi teman-teman semua hal yang paling penting dalam keterlibatan dalam proses pembelajaran itu adalah karena adanya unsur interaksi dan komunikasi oleh karena itu maka ketika kita terlibat dalam proses pembelajaran baik itu tutorial tetap muka maupun tutorial online kita harus membangun interaksi dan komunikasi dengan mereka secara kelompok secara personal itu memungkinkan personal approach itu sangat diharapkan dalam konteks jarak jauh jadi walaupun jarak secara grafis berjauhan tetapi personal approach sangat mungkin dilakukan dengan menggunakan atau beragam media itu dan itu memang sangat disarankan oleh para ahli untuk kita sebagai orang-orang yang medikasi dengan jarak jauh untuk membangun komunikasi dan interaksi tersebut diharapkan diharapkan dengan adanya komunikasi dan interaksi tersebut maka ini akan membantu para masyarakat kita untuk belajar akan membantu mereka untuk termotivasi belajar ini komunikasinya seperti disini misalnya bisa melibatkan berbagai media ada yang menggunakan laptop ada yang menggunakan ipad dan sebagainya ini media yang bisa diudarkan dalam secara jauh ini tentu media yang lebih advance bahan ajar painted learning material dalam bentuk menurut juga itu merupakan media teknologi yang sederhana tercetak kita juga memanfaatkan yang lain seperti misalnya yang tersial melalui siaran TV UTE TV UTE Radio itu kita lakukan nah diharapkan dengan cara-cara seperti itu maka diharapkan semua mahasiswa kita akan termotivasi untuk belajar secara optimal saya banyak mengambil pemikiran halombah Interest Inquisition Theory nah dimana menurut pengamatan kita teori atau konsep-konsep pemikiran yang dilahirkan oleh halombah itu sangat penting untuk kita pahami dan kita praktekan Teaching learning convention is essential to fill the distance between the teacher and the learners to facilitate learning process nah ini apa ini juga memberikan kesan kepada kita bahwa teaching learning convention itu interaksi percakapan gitu kan percakapan baik secara jarak jauh gitu ataupun percakapan yang terjadi di tempat-tempat tutorial itu sangat penting sangat esensial betul kan untuk mengisi distance apa namanya jarak antara mahasiswa dengan kita nah kemarin terselenggara seperti kegiatan-kegiatan webinar atau tuwe gitu ya itu menurut saya luar biasa itu bisa mengisi distance gitu kan jarak antara mahasiswa dengan partutor dan ini yang memfasilitasi kegiatan belajar one way traffic melalui self-instructional learning material atau modul atau juga traffic communications in the form of non-contagious communication using different media and face-to-face sessions nah kan sekarang kita seperti kembali teman-teman ramai ribut melibatkan kegiatan-kegiatan to web atau kita juga kita suka melaksanakan video conference nah platform yang kita gunakan sekian Microsoft Teams sudah cukup baik dan mudah-mudahan ke depan bisa dikembangkan supaya apa namanya lebih banyak lagi yang terlibat termasuk juga tadi disampaikan oleh Bapak Muldoko bahwa sudah ada pemerintah untuk membangun BTS-BTS daerah terpencil nah itu sangat bagus termasuk kita juga sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden di daerah-daerah kebupaten-kebupaten mana saja yang selama ini sambungan atau akses pointnya jaringannya masih kurang atau bahkan tidak ada sama sekali di kabupaten kabupaten itu sudah mudah-mudahan nanti BTS-BTS bisa dibangun di daerah tersebut ini juga ini menggunakan butir-butir pemikiran dari para ahli tentang pentingnya tentang pentingnya interaksi dan komunikasi nah ini adalah contoh contoh komunikasi yang kita bangun secara jauh melalui sekarang melalui apa virtual meeting ini sangat penting feeling of personal relation between the learning and teaching practice promote study pleasure and motivation ini adalah 6 postulat dari teorinya Hollumber 6 postulat utama yang mendasari lahirnya teori teaching learning conversation atau guided didactic integration postulat yang pertama adalah feeling of personal relation jadi ketika mahasiswa punya feeling merasa ada hubungan yang dekat dengan tuturnya tuturnya baik hubungannya dengan dia maka motivasinya itu akan apa namanya terbangun sehingga disini promote study jadi mereka akan bergairah untuk mengikuti belajar juga pleasure and motivation jadi sangat penting bagi teman-teman menumbuhkan feeling of personal relation bagi mahasiswa yang berikut waktunya 2 menit lagi maaf 2 menit lagi ini masih banyak kalau gitu tapi teman-teman nanti saya share teman-teman ini bahannya ini sebagai pengengan bagi kita untuk teman-teman nanti mudah-mudahan bisa dipelajari bersama ini dari Ruzi Halombah dia mengantakan I assume that if a distant study course constantly represent a communication process that is felt to have the character of conversation then the student will be more motivated and more successful ini butir-butir pemikiran dari Halombah teman-teman nah ini dari Charles Wiedemeyer yang melihat teori autonomous independent learning teori Wiedemeyer I believe the key to success of distant education was to the development of relationship between student and teacher sama pemikirnya sama teman-teman karena waktunya sangat terbatas mungkin nanti mudah-mudahan kita bisa banyak diskusi tapi ini berbagai contoh yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan student engagement ada stimulated attention motivated student learning guide and structure learning provide additional and appropriate learning material positive retention send out humor humor juga penting teman-teman kita jangan terlalu kaku kadang-kadang kalau kita terlalu kaku tidak ada humor yang kering gitu dalam perusahaan pelajaran harus gitu itu sangat bagus humor itu sangat membantu supaya pikiran kita tetap tenang relax dan pelajaran juga masuk waktunya sangat terbatas apa namanya jadi kita lewat-lewat saja mungkin kita bagian akhir nah ini juga 6 habit of highly effective tutorial ini sangat penting teman-teman yang bagian proaktif assess the academic strength and weaknesses developing relationship with the learners model appropriate learning behavior match our total tutorial with the learners learning style dan communicate effectively jadi keterampilan berkomunikasi juga sangat baik sangat bagus untuk dimiliki oleh kawan-kawan supaya kita bisa membangun hubungan yang baik dengan masuk kita saya kira itu Mbak Dian secara ringkasnya dan saya menunggu perkembangan diskusi diantara kita terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Prof makin kesini sebenarnya makin menarik karena core-nya disitu tapi maaf ya Prof ya karena waktunya terbatas jadi terpaksa kami putus tapi intinya adalah yang paling penting bahwa beliau menyampaikan ada perspektif untuk jarak jauh pendidikan pembelajaran jarak jauh ada independent learning dengan daya di conversation disini ada real communication transactional distance dialog dan ada interaksi dan komunikasi nah kalau karena saya orang komunikasi saya menyimpulkan cuma satu Prof bahwa proses pembelajaran itu harus hidup dan karena komunikasi adalah darahnya itu orang komunikasi yang bilang Prof baik Bapak Ibu sekalian peserta webinar selanjutnya sebelum saya menginjak pada pembicara terakhir ketiga kami mengingatkan kembali apabila Bapak Ibu peserta webinar ingin menyampaikan pertanyaan dipersilahkan melalui chat room atau feature my question dengan cara klik feature Q&A di sebelah kanan atas jangan lupa menuliskan nama institusi pertanyaan dan narasumber kepada siapa pertanyaan ditujukan nanti akan kami lanjutkan dengan pembicara ketiga kemudian baru kita buka kita bacakan kita pilih beberapa pertanyaan baik Bapak Ibu sekalian selanjutnya kami mengundang Profesor Muhammad Imam Farisi MPD beliau yang pasti adalah Arek Madura beliau adalah kelahiran dari Pak Bekasan tapi murah senyum Ramadura murah senyum ya Prof ya memang ya kesannya aja garam tapi memang artinya lembut kemudian beliau ini mendapatkan gelar tertinggi akademik jabatan akademik tertinggi Profesor pada tahun 2017 dan yang pasti nanti CV-nya karya-karya tulisnya banyak banget saya tidak akan membacakan satu persatu yang pasti kumlaut pada saat menempuh doktoralnya di tahun 2005 baik Prof silahkan Prof Imam waktunya 20 menit silahkan terima kasih Ibu kemudian selamat sore Pak Rektor Assalamualaikum Prof. Munggatuh yang sehormati pula para pimpinan Bapak Wakil Rektor Bapak Dekan Ketua Jurusan Ketua Program Judi dan terutama Koleh Hasil Jawab para Direktur Universitas Terbuka Regional BGJ di seluruh wilayah Indonesia mungkin juga yang berada di luar lagi terima kasih Pak Rektor atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk ikut berbagi pengetahuan berbagi pengalaman tentang khususnya terkait dengan topik yaitu bagaimana kita meningkatkan student engagement keterlibatan siswa di dalam proses pembelajaran khususnya di dalam pembelajaran online one day saya mau share dulu terima kasih Sudah jelas? Oke, terima kasih. Teman-teman yang saya omatir, khususnya para peserta, para mahasiswa, saya kebahagiaan untuk share terkait dengan praktik atau profesional bagaimana universitas terbuka khususnya di dalam mengelola pembelajaran online dalam rangka untuk meningkatkan keterlibatan siswa di dalam proses pembelajaran online atau online learning. Sebelum saya melanjutkan, ini saya mau meng-highlight dulu karena ini banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan terkait dengan pembelajaran online. Apakah pembelajaran online itu? Ada juga pembelajarannya. Makanya saya ingin meng-highlight online learning atau apapun istilah yang didisbatkan kepada online, apakah itu elektronik learning, apakah itu internet learning, esensinya adalah learning. Jadi ini saya ingin meng-highlight. Jadi jangan sampai ada pertanyaan. Wah, sebenarnya pembelajaran online itu tidak seperti hanya pembelajaran tatap muka. Jadi saya ingin meng-highlight bahwa online learning, electronic learning, internet learning is learning. Di dalam proses learning inilah, maka student engagement menjadi sangat penting. Karena tidak akan terjadi proses learning, tidak akan terjadi proses pembelajaran. Apapun itu, apakah itu regular, apakah itu online, apakah pembelajaran-pembelajaran lain, tidak akan terjadi learning itu apabila tidak ada student engagement yang merupakan core dari proses pembelajaran. Nah, kita mulai dulu dari apa itu yang dimaksud dengan student engagement dalam konteks online learning. Jadi student engagement itu adalah sebuah model, sebuah theoretical atau conceptual framework di mana aktivitas siswa, keterlibatan siswa secara aktif di dalam proses pembelajaran, apakah itu yang terkait dengan bahan-bahan pembelajaran, terkait dengan assignment atau tugas-tugas pembelajaran, atau kaitan yang terkait dengan aktivitas pembelajaran, dan juga learning community, dan hari ini adalah peer, teman sejawat, siswa, di dalam, apa namanya, platform atau di dalam konteks teknologi base atau tidak. Jadi penekannya adalah teknologi base atau tidak. Jadi, engagement disini sudah jelas. Menurut Mies, tahun 88, Kirslis, Niedermann tahun 99, Anderson sampai ke O'Brien tahun 2008, bahwa student engagement itu bisa saja terjadi di dalam modus atau di dalam konteks pembelajaran tetap muka dan juga di dalam konteks pembelajaran online atau pembelajaran yang teknologi base. Dan yang penting, di dalam student engagement itu adalah apapun aktivitas keterlibatan siswa di dalam proses pembelajaran online itu can be related to the world of the learner. Jadi harus, jadi tidak boleh, tidak. Harus memiliki kaitan konseptual, memiliki kaitan makna dengan dunia, penggetahuan siswa dunia, pengalaman siswa dunia, keterampilan siswa. Apapun itu tidak bisa lepas dari the world of the learner. Tanpa itu, maka student active in, apalagi dalam bentuk attention, perhatian, kursi itu, keinginan, keinginitauan, interest, optimism, dan passion, itu tidak akan terjadi. Tanpa, kata Kuncina, so be related to the world of the learner. Student adjustment ini, teori ini, berkembang dari waktu ke waktu, dari yang menggunakan paradigma, dan behaviorism, apakah kognitivism, konektivism, sampai kepada yang terakhir, yang konstruktivism. Jadi ini terjadi. Jadi, kita bicara, tidak hanya terjadi pada, atau dalam konteks, teori pembelajaran konstruktivism, yang sekarang ini lagi menjadi, apa ya, paradigma pendidikan abad 21. Saya tidak tahu abad 22, nanti apa, tapi sekarang sudah ada paradigma baru, yang mungkin nanti akan bergabung dengan konstruktivism, yaitu konektivism, dengan adanya networking. Nah, salah satu model, yang sekarang, apa namanya, menjadi model yang paling penting mungkin, di era sekarang. Sejauh yang bisa saya kasih, dari berbagai referensi, game one, tentang, apa namanya, student adjustment, yaitu model yang dikembangkan oleh, Gerherson, Anderson, dan Asher, 2001, yaitu community of inquiry. Komunitas inquiry. Sebetulnya, community inquiry, sebagai model, dari student adjustment itu, dikembangkan dari, filsafat konstruktivism, sosial, dari, John Jue. Makanya, di situ diistilahkan, of inquiry. Karena John Jue itu adalah, tokoh, dari filsafat konstruktivism, sosial, yaitu, inquiry. Student adjustment di sini, khususnya, CUI itu adalah, dikembangkan dari, filsafat social konstruktivism, ala John Jue. Karena konstruktivism sosial itu ada. Ada yang dikembangkan oleh, Jue, matahabnya Amerika, ada yang matahabnya, Eropa Timur, yaitu, Vygotsky. Dia juga mengembangkan, social konstruktivism. Tetapi, CUI ini, yang dikembangkan oleh, Gerherson, Anderson, dan Asher itu, dikembangkan dari, filsafat konstruktivism sosial, dari, John Jue. Jadi, community of inquiry itu adalah, sekelompok individu. Individu itu maksudnya, siswa, atau apalah namanya, mahasiswa, apakah siswa, apakah, apa ya, yang mereka, terlibat, secara kolaboratif. Jadi, tidak sendirian. Jadi, bukan personally, gitu ya, tetapi kolaboratif, bekerja sama, berkomunasi bersama, untuk mencapai tujuan-tujuan, yang bersifat kritik. Makanya, kata kuncinya di sini adalah, critical, discourse, and reflection. Jadi, jelas sekali, bahwa, CUI dari, Garrison Anderson itu, dikembangkan dari, filsafat konstruktivism sosial, Cencui. Dalam mereka, untuk bagaimana nanti, mereka membangun, menkonstruksi, makna, makna personal, atau, menkonfirmasi, ke pengertian bersama, yang dibangun secara kolaboratif, dengan peer-nya, dengan fellow student. nah, menurut, Anderson ini, di dalam community of inquiry ini, satu hal yang paling penting, gitu ya, dan ini yang saya anggap sebagai, puncak perkembangan, dari, teori tentang, student engagement. Jadi, kalau studi, teori-teori student engagement, sebelumnya, itu hanya menekahkan, ada salah satu, aspek. Misalnya, ada, cognitive engagement, atau, social engagement, ada yang, teaching engagement, jadi, behaviorism itu, mungkin lebih pada, cognitive engagement, sama dengan, cognitivism, tapi, konektivisme mungkin, lebih kepada social. Tetapi, dalam CUI, ini, tiga-tiga, apa namanya, student engagement, atau istilah, yang dikenal di sini itu, istilahnya, generation itu, present, jadi present itu, kehadiran, present of, perasaan hadir, di dalam, suasana pembelajaran, yang kolaboratif. Jadi, di sini ada tiga unsur, social, cognitive, dan teaching. Slide berikutnya, saya akan membedah, akan menelisik, masing-masing, aspek dari, CUI ini. Ini, lima komponen, interaktif, di dalam pembelajaran online, mau tidak mau, jadi, tidak boleh ada salah satu, di antara komponen, pembelajaran ini, yang tidak ada. Jadi, bahan ajar, tetap, harus ada. Peer, atau follow, yang nanti akan bangun, sebuah learning community, itu harus ada. Teacher juga begitu. Dan, inti dari, apa, sebuah pembelajaran online, yang interaktif itu, adalah student. Unsur yang pertama, jadi, di sini ada segitiga, jadi, interaksi antara student, dan bahan ajar, itu menghadirkan, cognitive presence, dalam istilah, apa, Anderson, tetapi, menurut istilahnya, Kiersley dan Schneiderman, itu, Jadi, interaksi, pembelajaran antara student, dan bahan ajar, yang menghadirkan, cognitive, cognitive itu, dalam pekerjaan, dia bisa menciptakan, proses-proses berpikir tingkat tinggi, kritis, kreatif, inovatif, dan segala macamnya. itu yang disebut oleh, asar, itu sebagai cognitive presence, tetapi oleh Kiersley dan Schneiderman, dikatakan, create, jadi mencipta. Interaksi student, dengan peer, atau fellow, atau learning community, itu, melahirkan, apa yang dikatakan, dengan social presence, jadi, kehadiran, atau social engagement, atau di dalam, istilahnya, Kiersley dan Schneiderman, itu adalah relate. Jadi, di dalam pembelajaran, online pun, maka, harus ada interaksi, siswa, student, dengan peer, dengan sesama mahasiswa. Terjadilah relasi, yang kemudian menghadirkan, social presence. Demikian juga, student, dengan teacher, itu menghasilkan, teacher, teaching presence, atau di dalam istilah, Schneiderman, itu donate. Jadi, untuk apa, mahasiswa itu, melahirkan, menghasilkan, sesuatu produk, kalau istilahnya, apa didikan itu, goal, gitu ya, tujuan, dari proses pembelajaran itu. Dan, di dalam semua interaksi itu, yang tidak kalah pentingnya, yang biasa kita sebut dengan, kontek. Tetapi, di dalam pembelajaran online, tidak seperti halnya, kelas, maka, kelas pembelajaran online itu, adalah kelas online. Kenal dengan istilah, goal, online learning environment, sebagai sistem. Dan inilah kontek, yang memungkinkan, terjadinya, interaksi, antara student dengan bahan ajar, student dengan peer, atau fellow, atau learning community, dan student dengan teacher. Nah, kita lihat satu persatu, mahasiswa. Student adjustment, hanya bisa terjadi, apabila mahasiswa, itu, menjadi center of learning. Jadi, center of learningnya, bukan di bahan ajar, bukan di peer, bukan juga di teacher, tutor, atau, facilitator, apalah namanya, tetapi pada, mahasiswa, sebagai center of learning. Agar, student adjustment itu terjadi, maka, mahasiswa, atau siswa, di jajaran tingkat, dasar, menengah, paut juga, itu haruslah, seorang, autonomous learner, seorang active learner, seorang self-direct learner. Tanpa itu semua, maka, tidak akan mungkin terjadi, engagement. Sebab, jadi, hanya duduk, manis, begitu saja. Apakah itu, di kelas online, apalagi di kelas reguler, maka, tidak akan terjadi, student adjustment. Oleh karena itulah, setiap siswa, setiap pembelajar, itu harus memiliki, inisiatif, harus memiliki motivasi, tujuan belajar yang kuat. Pemanduian, yang, kuat untuk belajar. Tanpa itu semua, maka, engagement tidak akan terjadi. Yang kedua, dia harus, mempelajari bahan ajar. Apakah itu dalam bentuk, learning material, apakah dalam bentuk, learning task, atau assignment, atau learning activities. Sebelum, dan selama, pelaksanaan, pembelajaran. Karena itulah, di universitas terbuka, bahan ajar, itu, sebelum tutorial dilaksanakan, paling tidak, dua minggu, sebelum tutorial dilaksanakan, ini bahan ajar cetak ya, bahan ajar cetak, itu harus sudah dimiliki oleh mahasiswa, dan harus dibaca. Tanpa itu, maka, jangan pernah kita berharap, student achievement akan terjadi. Yang ketiga adalah, karena ini konteksnya online, maka setiap mahasiswa, setiap siswa, itu harus memiliki keterampilan, pembelajaran online. Ini perasaan. Tak bisa kita melaksanakan, mengikuti pembelajaran online, kalau mahasiswanya, kalau siswanya tidak, pemiliki IT lettering. Nah, yang kami lakukan di, di JG, teman-teman juga lakukan, adalah kita melakukan edukasi dan pelatihan, kepada setiap mahasiswa. Jadi, setiap mahasiswa baru, yang, apa namanya, sebelum dia memasuki, periode-periode tutorial, dan seterusnya, maka kita akan, memberikan pelatihan kepada mahasiswa. Ini pelatihannya dilakukan secara berjenjang. Jadi, pertama, sebelum memasuki, tahapan tutorial, kita lakukan, berikan edukasi, dan pelatihan kepada mereka. Ini bisa dilakukan oleh, tidak hanya UUT. Jadi, oleh penyelenggara pendidikan, dari tingkat pendidikan, paut gitu ya, pendidikan dasar, dan menengah, apalagi pendidikan tinggi. Hal ini harus dilakukan. Yang pertama, edukasi dan pelatihan, tentang belajar mandiri, independent learning, atau non-learning. Jadi, harus dilatih, maksudnya, karena tidak mungkin. Jadi, menjadi repisien, pasif resipien, sudah tidak mungkin, tidak jabannya lagi. Dan itu tidak akan menjadi efektif, apabila itu tidak dilakukan. Jadi, kita harus melakukan edukasi itu. Apa itu belajar mandiri? Mengapa dan bagaimana, belajar mandiri itu harus dilakukan? Apa saja harus dilakukan? Sebelum proses pembelajaran, atau tutorial itu dilakukan. Tanpa itu dilakukan, maka, kita berharap akan terjadi proses, apa yang dikenal dengan, student engagement. Yang kedua, kita juga sudah melakukan, apa, memberikan edukasi dan pelatihan, tentang belajar jarak jauh. Jadi, bukan pembelajaran online, ya. Jadi, ini ada istilah yang agak dicampur-adukan, antara pembelajaran jarak jauh, dengan pembelajaran online. Jadi, pembelajaran online itu, sebetulnya, salah satu modus, gitu ya. Salah satu modus, dari pembelajaran jarak jauh. Karena ada, sampai sekarang itu, ada lima atau enam, apa, perkembangan. Perkembangan dilihat dari delivery system. Bagaimana pembelajaran jarak jauh itu disampaikan. Jadi, pembelajaran jarak jauh kita sampaikan. Jadi, pembelajaran jarak jauh, bagaimana mereka harus belajar, membaca dengan baik, membaca yang efektif, terserah sesuai dengan gaya belajar mereka. Bagaimana kemudian mereka membuat catatan, dari apa yang dia baca, dalam bentuk peta konsep, atau dalam bentuk summary, terutama pada mahasiswa. Atau, apa, apa, cognitive, map, gitu ya. Jadi, peta cognitif, silakan. Dalam bentuk, apapun sesuai dengan, kemampuan mahasiswa. Yang ketiga, kita juga memberikan, edukasi dan pelatihan tentang, bagaimana mengakses peti online. Termasuk di dalamnya adalah, online learning resources. Kenapa ini penting? Karena bahan ajar, di dalam pendidikan jarak jauh, khususnya di dalam pembelajaran online itu, tidak hanya, berupa, printed learning material, seperti yang tadi sampaikan oleh, ojak tadi. Tapi beragam sumber. Banyak sekali sumber, belajar yang, tersedia di dunia maya, di dunia internet, yang bisa diakses oleh mahasiswa, untuk keperluan belajar mereka. Kita harus edukasi mereka. Bagaimana kami mampu, mengakses, apa namanya, UT online khususnya, sebagai home base dari kita, tetapi juga, online learning resources, yang tersebar di berbagai, portal pendidikan. Yang ketiga, dan ini yang dilaksanakan oleh, kami, pada mahasiswa, semester 2 dan 3, yaitu, assignment workshop, examination critic. Jadi, memberikan, apa ya, dalam rangka untuk memelihara. Jadi, terus terang saja, teman-teman, salah satu kendala, yang terus kita upayakan, adalah, bagaimana kita mempertahankan, memelihara, persistensi mahasiswa pendidikan jarak jauh. Karena terus terang saja, pendidikan jarak jauh, dibandingkan dengan pendidikan reguler, resistensi, apa namanya, retensi belajarnya, itu jauh lebih terpelihara, di dalam sistem reguler, daripada pendidikan jarak jauh. Karena itulah, kami melakukan edukasi, pada semester-semester lanjut, kepada mahasiswa, klik kami untuk melakukan assignment workshop, bagaimana mereka, cara mempelajari module dengan baik, bagaimana mereka menjawab, tugas-tugas mata kuliah, bagaimana mereka menjawab, apa namanya, tugas-tugas akhir. Sehingga, dengan demikian, mereka selalu berada, di dalam situasi belajar. Dan itu sangat penting, di dalam rangka untuk, memelihara student engagement. Itu yang kita lakukan, secara internal, di universitas terbuka. Yang kedua, terkait dengan teaching. Dan di sini dijelaskan, teaching present is a design, facilitation, and direction. Jadi inti, atau peran utama dari seorang teacher, di dalam proses, di dalam teori student engagement, itu adalah, yang pertama, the link to the knowledge community. Jadi, tutor, guru, pamung, itu bukan, men-transfer of knowledge, tetapi, dia hanya, link, jadi mengaikkan, membangun, men-share, agar siswa, itu bisa, membangun pengetahuannya, dari knowledge community. Knowledge community, itu bisa diperoleh, dari beragam sumber, bisa berasal dari peer, juga bisa berasal, dari berbagai sumber, yang tersedia, secara online, maupun di dalam, dikutuk tech. Atau, all state of the art, in that discipline. Jadi, mengarahkan. Sehingga, mahasiswa, atau siswa, itu tidak, melenceng dari, the art of, discipline. Jadi, kalau saya, misalnya, mahasiswa saya, adalah pendidikan, bahasa, pendidikan IPS, maka saya harus, mengawal mereka. Tidak hanya, link to the knowledge community, social study education, tetapi, state of the art, disiplin IPS. Saya harus mengarahkan. Sehingga mereka, begitu mereka, lulus dari, pendidikan IPS, perubahan S1, ataupun S2, ataupun S3, mereka tahu. The art of, science-nya itu. Jadi, kalau IPS, ya harus IPS. Jadi, kalau pendidikan jarak jauh, dia, harus paham tentang, apa itu pendidikan jarak jauh. Yang kedua, adalah, supporting, subfolding. Subfolding itu, kalau saya ingat dari, Prof, Udin, itu, subfolding itu, kayak, cup stock, cup stock, gitu. Candolan-candolan, gitu ya. Jadi, kita mengerti tentang sesuatu, kita bisa, di dalam suatu kegiatan, kita bisa, di dalam suatu, waktu diskusi, di dalam suatu pengetahuan, apabila kita memiliki, cup stock, cup stock, ini istilah dari, apa, meaningful learning, also building. Jadi, bagaimana kita membangun, subfolding, subfolding, cantolan-cantolan, sehingga, sehingga, kalau ada informasi baru, itu bisa ditaruh, seperti hanya, kita menaruh jas, atau pakaian, di cup stock, cup stock. Jadi, mengerti, di dalam pengertian, teori kognitif, meaningful learning, ini, apabila kita, kita ada informasi baru, bisa menemukan, cantolan-cantolannya, di dalam, skemata, kognitif kita. Kalau kita tidak menemukan, subfolding, kita tidak menemukan, cup stock, pengetahuan, pengalaman, di dalam, apa namanya, skema kognitif kita, maka, itulah yang dimaksud, dengan tidak mengerti. Jadi, tidak mengerti, itu bukan apa-apa, tapi, karena tidak menemukan, cup stock-nya saja, tidak menemukan, cantolannya. Nah, student engagement juga, for under teacher, adalah, dia harus, menciptakan ruang, bagi siswa, siapapun dia, untuk mengembangkan, learning, autonomy, jadi, autonomy, belajar, kemampuan, belajar mendiri. Jadi, jangan kita mencekoki, makanya, saya sering mengistilahkan, tutor, di dalam pebukalan, dalam pelatihan tutor, saya selalu menekankan, kepada teman-teman tutor, bapak, ibu, saudara-saudara, Anda, tidak, berperan, sebagai, transmitter of knowledge, tetapi, Anda adalah, the link, the community, supporting, supporting, dan yang paling penting, memicu, dan memaju, proses berpikir, proses berpikir, atau aktivitas berpikir, dan, tidak boleh, mengkuptasi. salah satu contoh, apabila, kita, para tutor, teman-teman memberikan, materi, tutorial, waktunya, dua jam, satu setengah jam, teman-teman memberikan, pengetahuan, tanpa memberikan, kesempatan, kepada, mahasiswa, untuk, soft folding, and creating room, itu yang saya bilang, mengkuptasi, jangan sampai, itu terjadi, yang bisa kita, yang dilakukan selama ini, oleh kami, di, Universitas Terhuka, yaitu pertama, kita melakukan seleksi, atas dasar, kualifikasi pendidikan, dan spesialisasi keilmuan, jadi, tutor kita itu, harus minimal, S2, apalagi yang bidang keilmuan, karena tidak akan mungkin, seorang tutor, bisa, the link to, the state of the art, in that discipline, atau dia, dia tidak memiliki, kualifikasi pendidikan, dan tidak sesuai, dengan spesialisasi keilmuan, yang dimiliki, yang kedua, yang kita lakukan adalah, melakukan pelatihan, dan pembukalan, dan ini rutin, kita lakukan kepada tutor-tutor, yang sudah lama, yang baru, kita melakukan pelatihan, yang berikutnya adalah, kita melakukan monitoring, dan evaluasi kinerja, hasil monitoring, dan evaluasi itu, apakah seorang tutor itu, kita reward, menjadi tutor terbaik, apakah itu tutor, di tingkat UBJJ, ataukah bahkan, di tingkat nasional, nah, kalau itu tidak dipenuhi, hasil monitoring, kinerja mereka, maka punishment, mau tidak mau, jadi mohon maaf, kepada teman-teman tutor, apabila kami, memberikan jeda, begitu ya, oh, mohon maaf, Bapak, kita tidak berikan jeda, karena sering banyak, teman-teman tutor, prof, kenapa kok saya, tidak jadi tutor, semester berikutnya, ya inilah, jadi kami harus memberikan, dua ini, reward, dan punishment, sebab, kalau tidak, maka terlumahnya adalah, kualitas, student agent, tidak terjadi, tanpa itu, terima kasih, ya, waktunya 2 menit lagi ya, Pro, 2 menit lagi ya, terkait dengan bahan ajar, bahan ajar, itu ada tiga, bahan ajar tadi sudah disinggung, yang pertama itu, learning material, yang kedua, learning task, atau assignment, yang ketiga adalah, learning aktivis, bisa itu berupa cetak, bisa berupa digital, bisa juga yang tersiar, maupun yang terkoneksi, yang paling penting adalah, bahan ajar itu, apapun bentuknya, harus meaningful bagi siswa, memiliki kaitan makna, dan fungsional, dengan dunia mahasiswa, yang kita lakukan adalah, bagaimana, bahan ajar itu, bisa diterima, dibiliki, dan dipelajari oleh siswa, sebelum pelaksanaan tutorial, khususnya yang learning material, ini yang ketiga P, learning community, ada tiga tipe, ada empat ya, curricular, classroom, residential, dan student type, jadi ini masih mati, bisa Bapak Ibu lihat di, learning, dan ever, tahun 1999, apa saja itu yang dimaksud, dengan curriculum, curricular learning community, apa itu, classroom learning community, residential, dan student type, learning community, yang paling penting, dari keterlibatan, apa, komponen keempat, atau learning community, itu adalah membangun sadaran, karena ini merupakan tantangan, yang paling berat, bagi mahasiswa, pendidikan jarak jauh, karena mereka, akan terlepas, terjerabut, dari akar sosialnya, maka kehadiran peer, kehadiran fellow student, atau learning community, yang dibangun, berdasarkan kurikulum, berdasarkan kelas, atau residencia, atau student type, ini khusus, apa namanya, siswa yang spesial, mereka yang membangun, kesadaran komunitas, scene of community, mereka bisa membangun, jaring sosial, diantara mereka, baik itu melalui, forum komunikasi, debat, diskusi, tanya jawab online, ditambah dengan, aplikasi media sosial, telegram, manfaatkan itu, semaksimal mungkin, dalam rangka, untuk meningkatkan, student engagement, dari sisi, tier, fellow student, atau learning community, yang terakhir, ini platformnya, yang saya menunjukkan, collaborative online learning, Bapak Ibu bisa memilih, tiga platform, bisa menggunakan, LMS, bisa menggunakan, FLA, bisa juga menggunakan, online meeting, ini platform, silahkan, yang cocok, yang kita gunakan, di UT itu, ada LMS, model, kita juga menggunakan, online meeting, seperti yang kita lakukan sekarang, yaitu Microsoft Team, tetapi sekarang, sudah marah menggunakan, Cisco WebEx, IGN kemarin, atau juga Zoom, ini yang jadi, yang jadi trending, jadi silahkan, teman-teman bisa menggunakan, tiga platform, untuk membangun, collaborative online learning environment, ini yang kita lakukan, yang penting adalah, user friendly, fleksibel, dan mudah dikelola, khususnya oleh institusi kekelola, dan terakhir, karena ini berbasis, aplikasi online, maka mau tidak mau, kita harus membangun, infrastruktur teknologi, bukan TIK, sekarang ada tambahan, satu unsur lagi, TIKJ, karena sekarang sudah ada, teori, pembelajaran, yang berbasis, karena itulah, infrastruktur, yang harus disediakan, untuk membangun, sebuah, apa namanya, collaborative, learning, environment, adalah, infrastruktur teknologi, informasi, komunikasi, dan jaringan, kira-kira itu, Bu, moderator, yang bisa disampaikan, kita tunggu, diskusi selanjutnya, di dalam forum, terima kasih, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Warahmatullahi, Waalaikumsalam, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Prof Imam, ini kalau kita kuliah, berapa semester ini, rasanya, aduh padut sekali ya, tapi sayang sekali, terpengasas, waktu, makin ke sini, Ibu Bapak, peserta webinar, mungkin kalau yang dari Universitas Terbuka, sudah banyak tahu, ini kenapa ada direktur di UPBJJ, Direktur Daerah Jember, jadi Universitas Terbuka itu, memiliki 39 kantor, di daerah, yang langsung melayani mahasiswa, di seluruh Indonesia, dan satu lagi, layanan khusus di luar negeri, jadi, mahasiswa kami tersebar, dimanapun juga, apa namanya, sampai pelosok manapun juga ada, dan juga di luar negeri, sudah ada di lebih dari 40 negara, mahasiswa kami ada di sana, jadi ini salah satunya, Direktur Daerah Jember, yang kali ini kami undang, untuk mengisi di acara kita hari ini, baik, Bapak Ibu sekalian, tadi Prof Imam, cukup berat ini materinya ya, tapi yang penting adalah, yang bisa saya cakap adalah, proses membuat pengalaman pembelajaran, yang bermakna itu, dengan mengembangkan sosial, kognitif, dan juga teaching presence, kemudian dibarengi, dengan apa yang namanya komponen, pembelajaran yang inti, dimana, core-nya di sini adalah student, ada bahan ajar, ada teacher, ada peer fellow, atau learning community, dan itu saling berhubungan, kalau tadi kita merefer kepada, Prof Ojak, tentu saja, harus ada interaktif, sifatnya adalah interaksi, baik, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar, ini saatnya, ini saatnya kita akan, menjawab sesi, menjawab pertanyaan-pertanyaan, jadi mohon panitia, ini ada berapa pertanyaan, mohon kami diinfokan, karena akan terpilih, hanya enam, atau empat pertanyaan, mohon dari panitia, bisa membantu, untuk, oke, ini pertanyaan, untuk Prof Imak, dari Pak Hermanto, program MMFEB Unram, bagaimana mengukur, student engagement, apakah cukup, hanya dengan mengetahui, kehadiran, pada saat tutorial online, pertanyaan ini muncul, pada pihak-pihak, yang karena perubahan, kondisi eksternal, COVID saat ini, mengharuskan, kami menjadi, mendadak belajar, jarak jauh, mungkin mendadak UT gitu ya Pak ya, mendadak belajar jarak jauh, ada yang sering menyebutkan, oh kita mendadak UT gitu ya, jarak jauh gitu, itu yang pertama, yang berikutnya, adakah pertanyaannya, supaya bisa dicatat, dan kemudian, nah ini untuk Prof Oja, etika muda suhayat, dari Medan Prof, pertanyaannya, bagaimana, cara mendesain urutan strategi pembelajaran yang optimal, untuk meningkatkan student engagement dalam PJJ, agar siswa tidak merasa jenuh dan bosan, sehingga pembelajaran tersebut, dapat berkelanjutan sepanjang hayat, terlebih dalam era new normal saat ini, dan tentunya, untuk menyongsong era society 5.0, oke, selanjutnya ada lagi, ada dua pertanyaan, sudah dipilihkah, panitia, belum, oke, kalau belum, kita dua pertanyaan dulu, yang untuk Prof Imam, dan Prof Oja, silakan, Prof Oja, silakan, baik, terima kasih Mbak Adian, untuk menjawab pertanyaan, untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Etika Maeda Suhaya, dari Medan Sumatera Utara, ini pertanyaan yang sangat baik, saya mungkin akan meresponnya dengan berbagai slide yang tadi tidak pernah saya sampaikan, ini masih ada kaitannya dengan teori-teori dan konsep-konsep tadi yang saya jajikan, dan tadi dipertajam lagi oleh Prof Imam, dengan community of inquiry model, yang merupakan hasil pemikiran dari Renegarisen, Anderson, dan Archer, saya mohon izin untuk sharing dulu ya, silakan, mohon yang apa, yang pertanyaan bisa ditutup dulu, saya mau share ini, mau share, tadi kan Prof Imam menyampaikan tentang community of inquiry, nah ini bagaimana, ini oleh saya coba digandingkan, antara community of inquiry model, dengan guided didactic interaction, dan teaching learning conversation, yang digagas oleh Holmbah, Holmbah Teaching Learning Coalition, address the value of interaction and communication, that are the excursion component in student engagement, nah, di sini teman-teman bisa melihat, bagaimana hubungan, antara ketiga komponen tersebut, dan bagaimana meningkatkan, suatu ingin-suara dalam proses learning, siswa, di sini ada beberapa, cara atau strategi, strategi pembelajaran, yang dapat ditempuh, tadi oleh Mbak Mika ya, atau juga mungkin teman-teman yang lain yang ingin tahu, ini kan terkait dengan strategi, cara yang harus dilakukan oleh kita sebagai dosen, yang ingin, apa namanya, meningkatkan pembelajaran secara optimal, terutama terkait bagaimana mengintensifkan, mahasiswa dalam proses pembelajaran, nah, menurut, teori, kebetulan open query model, dan coba kita praktekan dalam, apa namanya, kegiatan saya dari saya, sebagai tutor, di pendidikan jarak jauh, dalam memanfaatkan tersebut, nah, saya merancangnya dengan beberapa, membuat beberapa strategi, apa yang harus dilakukan oleh Ibu, ketika terlibat di dalam, tutorial tersebut, yang pertama, di sini, bagaimana cara kita meninggalkan, social presence, social presence dalam konteks OLEL itu, sangat penting, Bumida, kenapa? karena kan dalam konteks berikan jarak jauh, Ibu di Medan, mahasiswa Ibu bisa aja, misalnya di, bukan di Medan, tetapi di kabupaten yang lainnya, di perbatasan dengan Aceh, mungkin mereka di tempat, tinggal di kabupaten Kabupaten Tertu, yang memang secara jarak berjauhan, nah, supaya mereka itu tidak, merasa kesepian, feeling lonely, kita orang, otomatis Ibu juga harus bisa merancang, bagaimana, supaya, learning material yang akan kita kembangkan, untuk, online itu, bisa mengikuti beberapa kritis seperti ini, yang pertama adalah, develop sense of community, untuk sense of community itu mungkin akan gampang di konteks tatap muka, karena orangnya bertemu muka, tapi dalam konteks jarak jauh, di mana interaksi itu hanya tampak di dalam sebuah screen komputer, itu menjadi masalah tersendiri, nah, oleh karena itu, gitu kan, kita harus mencari cara, mungkin kalau kita lebih, apa namanya, yang punya kesempatan background culture dengan bahaswa, kita bisa menggunakan bahasa-bahasa daerah yang sama, supaya, mereka dan kita itu, apa namanya, secara kultur masuk, gitu kan, mudah-mudahan, ini kan, ada upaya yang ingin kita bangun, untuk membangun, membangun komunitas sosial di alam maya, nah, tentu, untuk membangun komunitas sosial di alam maya, juga itu juga harus, memahami tentang kultur, gitu kan, dari masuk kita, jangan sampai nanti, gitu kan, apa namanya, kultur yang kita bangun itu, tidak nyamuk, tidak sampai, karena memang, gap-nya terlalu jauh, nah, ibu harus berusaha untuk, membangun sense of unity, di dalam online-learning yang akan ibu lakukan, yang berikutnya, contoh berikutnya, ini untuk, untuk yang social person-nya aja ya, Buya, misalnya, be specific of your expectation from learner, nah, jadi, kita harus, dalam setiap, apa namanya, materi yang disampaikan, kita harus menyampaikan juga kepada mahasiswa, apa yang diharapkan, perilaku seperti apa yang diharapkan muncul dari mahasiswa, setelah mereka belajar dengan kita, tentang suatu materi itu, jadi, ada capaian pembelajaran, yang harus ibu sampaikan kepada mereka, supaya mereka paham, gitu kan, dari, apa capaian pembelajaran yang harus diperoleh dari kegiatan yang ibu lakukan tersebut, create a discussion type for interaction, encourage learners to post a short interaction of themselves, ini juga penting ya, encourage learners to post a short interaction itu, karena, supaya mereka merasa bagian dari komunitas itu, membangun komunitas akademi dalam maya, itu juga kan, pasti awalnya tidak saling mengenal, nah, untuk saling mengenal, maka oleh kita, setiap pelajar itu, setiap mahasiswa kita, harus diberi kesempatan untuk saling mengenalkan diri, jadi ketika ibu misalnya nanti terkait, apa, lagi apa, terlibat dalam suatu online discussion forum, harus memberikan kesempatan kepada orang-orang yang terlibat, untuk saling mengenalkan diri, menyampaikan siapa mereka, gitu kan, terus juga mungkin, ada hal-hal yang penting yang ingin mereka kenalkan di sini, gitu kan, yang terkait langsung dengan mereka, itu salah satu, apalagi kalau kita ingin melaksanakan way to way, gitu kan, nah, kita harus kenal juga dengan mereka, siapa mereka lawan bicara kita, siapa mahasiswa kita, ini sangat penting, supaya terjalin, apa namanya, hubungan personal yang lebih baik dengan mereka, beda, kalau mereka, apa, tidak punya kesempatan untuk memberikan diri, kan, mungkin juga akan, apa, lebih, dalam perguruan sosial yang akan dibangunnya, atau sosial-sosialnya mungkin, kurang, akan kurang, kemistrinya kurang, respon to all learners, to get to know your learners, nah, jadi, ini merupakan cara-cara yang harus kita lakukan oleh ibu, ketika ingin memunculkan social presence di online learning, great discussion, trade for non-subject related discussion, nah, ini juga penting, jadi, kalau mahasiswa kita hanya dikasih learning material yang konseptoritas saja, gitu kan, itu kadang-kadang tidak meaningful, tidak meaningful learning, nah, supaya meaningful learning, harus diberikan dengan contoh-contoh yang ada di masyarakat, dengan pengalaman mereka, dengan background mereka, ini penting dihubungkan antara teori dan konsep, atau dengan kegiatan sehari-hari, supaya, apa namanya, contoh-contoh itu memang terkait langsung dengan mereka, kalau kita misalkan di guruan, apa, mungkin pengalaman-pengalaman mereka sebagai guru, diberi kesempatan juga untuk disampaikan di sini, nah, ketika masyarakat kita punya kesempatan untuk menyampaikan itu, mereka pasti akan senang, dan kita juga tahu, jadi ada sharing knowledge, sharing experience di situ, gitu ya, kita ada discussion trade for our help, jaga question and answer, nah, ini salah satu contohnya, itu juga strategi, strategi untuk meningkatkan, social presence, untuk meningkatkan student engagement, student engagement, dalam semua jalan kita secara online, nah, ini strategi, ini strategi yang lain, ini semuanya berdasarkan pengalaman, ya, pengalaman kami di UT yang sudah 35 tahun, gitu, saya sedih di UT mungkin baru tahun 91, tapi kita sudah intensif, sudah melaksanakan, ini ada, merupakan contoh-contoh best practice yang kita lakukan, bagaimana cara meningkatkan hal-hal yang tadi, nah, ini berikutnya adalah community presence, nah, tadi yang disebutkan oleh program ini adalah, merupakan strategi yang harus kita tampu, untuk meningkatkan community presence, jadi bukan kita saja sebagai tutor yang aktif, mahasiswa juga harus kita dorong, supaya mereka juga, harus ikut aktif dalam online diskusi forum, mereka terlibat aktif dalam mengerjakan tugas, gitu ya, jadi dua sisi harus aktif, jadi ketika ada misu kita yang tidak aktif, kita harus dorong, dimotivasi, kan mungkin dalam online diskusi forum itu juga ada siswa yang aktif, ada yang tidak aktif, yang tidak aktif oleh kita harus dihubungi, disapa, mungkin ada personal approach itu yang kita lakukan, untuk membangunkan motivasi mereka, gitu kan, dan kita nyatakan kepada mereka, apa namanya, apa yang diharapkan dari mereka, supaya mereka sukses dalam belajarnya, nyatakan, Anda harus misalnya aktif mengikuti kegiatan tutorial online, yang berikutnya Anda harus aktif mengerjakan tugas, Anda harus melihat feedback yang diberikan oleh tutor terhadap tugas-tugas yang Anda submit, dan kemudian Anda juga harus menerkelanjuti feedback tersebut, misalnya dengan membaca lagi materi yang belum Anda pahami, dan sebagainya, jadi oleh kita di-state, gitu kan, itu supaya nanti masyarakat tahu, dan mereka nanti mungkin akan lebih termotivasi untuk terlibat tanggung jawabannya. Terima kasih ya, Prof. Ini apa namanya jawabannya, saya mungkin beralih ke... Oke, ini banyak, nah ini contohnya, nanti dikasih aja Pak Dian, termasuk ini juga bagaimana caranya tadi untuk meningkatkan teaching person-nya, ini ada ya, di sini contoh-contoh untuk tiga domain dari COI itu. Untuk meningkatkan saya di sini, saya minta main ke UT sepertinya, belajar lebih banyak. Prof. Imam, silahkan. Prof. Imam. Oh ya. Oke. Iya. Jadi pertanyaannya, apakah untuk mengukur student engagement itu hanya melihat kehadiran prison? Jadi prison itu bukan hanya sekedar hadir gitu ya, pokoknya kalau online gak begini ya, hanya tampang muka hadir dilihat itu enggak. Tetapi itu pun juga harus dilihat sebagai salah satu aspek. Jadi kehadiran di dalam tutorial, di dalam pembelajaran online, apalah bentuknya itu menjadi salah satu aspek. Tetapi tidak hanya itu saja. Jadi kehadiran itu ada, tapi persentasenya sedikit. Jadi dia hadir, penambang gitu seperti sekarang gini, tetapi tidak memiliki aktivitas apapun, maka ya pastilah. Kehadirannya hanya sekedar sebagai pasif resipien, dan itu tidak akan menghadirkan student engagement. Yang kedua, selain kehadiran adalah tugas, kalau di UT itu ada dikenal dengan tugas partisipasi. Jadi misalnya membaca modul, kemudian mendiskusikan saja modul itu di kelas tutorial, dalam bentuk diskusi kelompok, atau presentasi di depan kelas. Itu adalah bentuk-bentuk tugas partisipasi. Yang ketiga adalah tugas tutorial ini, untuk melihat outcome, melihat produk. Jadi kehadiran apakah betul-betul student itu engage, atau hanya sekedar hadir saja. Jadi orang, mahasiswa, siswa hadir di dalam suatu kelas tutorial, pembelajaran, apakah itu tak muka, apakah online, pasti ada ujungnya itu adalah produk. Nah karena itulah, apa namanya, pembelajaran online, student engagement itu, yang ketiga adalah, apakah dia bisa menyelesaikan tugas-tugas tutorial dengan baik. Kalau di kita itu, persentase dari tugas tutorial itu 70%. 70% dari total nilai kehadiran. Nilai kehadiran mahasiswa di dalam suatu kelas tutorial, atau pelajaran online, 70% dari nilai tugas tutorial, dan 30% itu dari tugas partisipasi. Tugas partisipasi itu ada dua komponen. Kepertama itu kehadiran, prison saja, jadi hadir saja, terus pokoknya hadir, datang, gitu ya. Itu kita, jadi di tuturan online pun juga begitu. Makanya mahasiswa, setiap dia masuk ke ruang e-learning kita, tuturan online kita itu nyentang, saya hadir. Hadir itu sudah dapat. Tapi kalau hanya hadir saja, gitu ya. Hadir saja tidak melakukan aktivitas, kognitif, tingkat tinggi. Ini kan kita berharap kehadirannya itu betul-betul dalam pengertian Pak Anderson itu kognitif tingkat tinggi. Jadi proses berpikirnya, kehadirannya secara kognitif itu adalah berpikir tingkat tinggi. Inovatif, kritis, kreatif, reflektif. Jadi bukan hanya C1, C2, C3, tetapi sudah creative. Creative itu harus dibuktikan dengan adanya produk, produk kebelajaran. Apakah itu dalam tugas-tugas biasa, yang bersifat kognitif, ataukah dia harus menghasilkan sebuah proyek tertentu. Untuk mata-mata kuliah tertentu, misalnya, dia harus menghasilkan sebuah proposal penelitian. Misalnya untuk penelitian ketika, untuk mata kuliah ketika. Tapi untuk mata kuliah yang lain, misalnya berpraktek, maka dia harus menghasilkan sebuah produk, proyek. Dalam bentuk pembelajaran di kelas, atau dalam rangka untuk meningkatkan apa namanya, profesionalisnya ini sebagai guru. Misalnya, kalau yang PGSD, PGSP, mereka harus menghasilkan sebuah produk, proyek, perlitian, yang berakhir pada sebuah proyek PKP. Atau yang semester awal itu PKM. Itu bentuk. Bentuk. Jadi kehadiran untuk mengukur, kehadiran student di dalam pembelajaran online, itu tidak hanya kehadirannya saja. Yang penting, hadir. Tidak. Karena kita itu kan interaktif. Jadi sifatnya bagaimana kita melakukan interaksi dengan bahan ajar. Produknya adalah kognitif. Produk, keilmuan, apakah dalam produk proyek atau ke tugas-tugas yang lain. Dengan sosial, kita bisa mengukur dengan skala sosial. Bagaimana komunikasi, interaksi di antara mereka di dalam proses pembelajaran. Itu juga bisa kita ukur. Ada skala, skala, apa ya, skala relasi sosial di dalam kelas. Saya lupa nama, nama skalanya itu. Jadi ada, untuk mengukur sejauh mana interaktifitas komunikasi, relasi sosial yang terbangun selama proses pembelajaran. Jadi itu bisa kita, jadi sama hanya dengan pembelajaran reguler tetap muka, di dalam pembelajaran orang-orang pun kehadiran itu tidak hanya hadir. Ya kalau siswa di kelas tetap muka hanya hadir saja. Kamu sudah mengerti, mengerti, apa yang mau ditanyakan, tidak ada. Itu pasti nilainya kecil. Dan pasti tingkat and judgment-nya akan kecil. Dan bisa dipastikan juga hasilnya, kalau yang begitu, kecuali punya ilmu terawangan ya. Kalau punya ilmu terawangan, mungkin dia bisa menghasilkan sesuatu yang di luar nalang rekamnya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi perlu hadirnya total gitu ya Prof. Jadi totalnya. Reguler tata muka ya, konvensional. Hadirnya total. Nah ini Prof. Ojak, ada lagi pertanyaan Prof. Ini ditujukan kepada Prof. Ojak. Dari Susi Rahayu, dari UT luar negeri, tapi luar negerinya dari mana tidak tertulis di sini bahwa bagaimana kiat UT untuk meningkatkan interaksi antara mahasiswa dengan tutor. Mengingat, masih sering tutor atau dosen jarang memberikan feedback kepada mahasiswa dalam kegiatan tutorial online. Ini kepada Prof. Ojak, bisa langsung dijawab Prof. Tiga menit ya. Oh, iya, iya. Terima kasih. Ini Mbak Susi ini mahasiswa kita atau apa start kita, Bu? Nah ini maaf, saya tidak jelas karena UBBJJ UT luar negeri. Ibu Susi Rahayu. Maaf kalau saya lupa. Ini ya, mahasiswa kita yang ada di luar negeri ya. Mohon maaf kalau saya salah gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang sangat baik dan ini merupakan apa ya, bahan untuk refleksi kita bersama bahwa betul Mbak Susi menyampaikan masih banyak dosen atau tutor yang jarang atau bahkan tidak memberikan feedback kepada mahasiswa ketika mahasiswa mensubmit tugas mata kuliah ya. Padahal feedback di sini merupakan unsur yang sangat penting bagi mahasiswa bagaimana caranya supaya mahasiswa itu bisa belajar mencapai pada start kompetensi yang diharapkan ketika mereka mengikuti suatu mata kuliah. Tentu kita sebagai institusi yang punya kewajiban memberikan kesadaran keterampilan di samping pemahaman agar dosen dan tutor kita memiliki kemampuan kapasitas untuk bisa memberikan feedback yang baik kepada mahasiswa atas setiap tugas yang dikerjakan. QIAT-UT sebenarnya yang dilakukan selama ini teman-teman semua pertama kita melakukan kegiatan pelatihan kepada para tutor yang baru pada para tutor bukan hanya tutor tuton tetapi juga tutor TTM ada pelatihan untuk mereka kita punya instrumen yang kita berikan sebagai cara termasuk juga bahan-bahan yang harus diberikan disampaikan kepada mereka supaya mereka menjadi paham tugas dan sebagai tutor baik tutor maupun tutor TTM nah di dalam kegiatan pelatihan tersebut oleh kita diberikan beberapa materi yang ada kaitannya dengan apa tugas dan kewajiban yang bisa laksanakan oleh seorang tutor atau dosen itu ketika mereka melakukan fungsinya itu nah salah satunya juga memang hal yang terkait dengan pentingnya feedback bagi mahasiswa di dalam sebuah proses pembelajaran bahkan ada orang yang mengatakan apa namanya proses feedback itu merupakan seperti yang tadi disampaikan oleh Holmberg dan feedback itu merupakan komunikasi feedback itu bisa diberikan secara bisa diberikan secara tertulis dengan urugu media termasuk juga kegiatan feedback yang kita lakukan di dalam proses tutorial online yang kita tulis posting di sana itu kan merupakan bagian penting dari sebuah proses pembelajaran dan itu merupakan bentuk komunikasi dan interaksi antara mahasiswa dengan tutor dengan fasilitator atau dengan dosen nah jadi tidak boleh seorang tutor atau dosen memeriksa tugas mahasiswa misalkan hanya memberikan nilai 50 dari sekalas 100 atau memberikan nilai 80 dari 100 mahasiswa harus diberitahu kenapa nilainya hanya 50 kenapa nilainya hanya 80 tidak 100 nah disini feedback itu berfungsi untuk memacu dan memicu mahasiswa supaya sampai kepada capaian pembelajaran yang diharapkan dari tugas atau lima tegal yang kita sampaikan itu nah feedback inilah gitu jadi feedback juga bukan hanya sekedar bagus baik good job gitu kan well done bukan bukan itu tetapi memang feedback yang memberikan motivasi dan memberitahu kepada mahasiswa supaya mahasiswa tahu dimana kelemahannya gitu kan supaya mahasiswa paham bagian mana yang harus dipelajari kembali sampai kepada capaian pembelajaran yang diharapkan secara kompetensi dari matahari nah jadi kita ada pelatihan juga pembekalan pembekalan kepada tutor-tutor yang sudah selama ini asisting sebagai tutor-tutor gitu kan nah wajib bagi institusi untuk mengejukasi gitu mereka nah tentu ini nanti di lapangan akan ada evaluasi oleh mahasiswa apakah tutor itu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik termasuk tadi memberikan ini tergantung kepada evaluasi yang diberikan oleh orang-orang yang terlibat di lapangan ya yang paling penting adalah masukan dari mahasiswa kalau mahasiswanya tidak memberikan feedback kepada manajemen seperti di online tutorial itu kan di pertamuan atau sesi ketujuh mahasiswa diberi kesempatan untuk mengisi apa nama lembaran feedback yang dibutuhkan oleh manajemen untuk mengambil keputusan nah itu harus disampaikan apa kelemahan dari tutor itu kalau tutor itu misalkan tidak memberikan feedback nah berikan secara jujur secara baik disitu gitu kan supaya itu menjadi bahan evaluasi bagi manajemen untuk yang pertama kalau memang masih bisa dilanjutkan apa mau dilanjutkan gitu kan memang untuk sebaik kalau memang dia tidak bagus gitu kan oleh kita dilihat apakah bisa dipertimbangkan untuk melanjutkan dengan reedukasi kembali atau memang diberhentikan sama sekali karena kita juga punya kepentingan gitu kan kita hanya akan meng-assign tutor-tutor yang memang dapat memaksan tugas dan wajib aja yang baik kalau tutor itu memang tidak bagus gitu kan buat apa kita assign gitu kan disana buat apa kita tugas hanya akan mencederai cita utik kira itu ya itu memang itu secara umum Mbak Dian yang dapat saya sampaikan ya terima kasih Bapak selanjutnya ada masih adakah pertanyaan ini ada lagi untuk Prof Iman dari Pak Edward Jubir salah satu strategi meningkatkan student engagement adalah menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang menstimulasi intelektual apa saja kegiatan yang cukup efektif dan cocok ketika diimplementasikan kepada mahasiswa UT yang tentunya mengikuti pembelajaran online mohon penjelasannya terima kasih silahkan Prof Iman terima kasih ya ini dari sejawat saya ini dari Jakarta selamat sore Pak Edo semoga selalu sehat ya Bapak ya ini pertanyaan juga bagus seperti yang pertama tadi jadi persokalan student engagement jadi sebetulnya topik kali ini cukup cukup bagus karena terus terang saja di luaran itu banyak sekali pertanyaan apakah pembelajaran online online learning apakah internet learning atau elektronik learning mampu melipatkan siswa bisa menghadirkan siswa seperti hanya di dalam pembelajaran legu dengan demikian Prof saya juga sudah menyampaikan bahwa sebetulnya student engagement di dalam pembelajaran online itu adalah sama jadi online pun itu adalah sama online seperti yang saya highlight itu elektronik learning internet learning online learning esensinya adalah learning di dalam proses learning itulah student engagement menjadi kata kunci apa yang paling cocok yang paling cocok kalau kembali kepada model apa namanya community of inquiry kegiatan atau lingkungan yang harus tercipta yang memungkinkan kognitive engagement ini lebih kepada interaksi antara student dengan learning material learning assignment atau task atau learning activities jadi bukan kepada yang interaksi teacher dengan peer dengan learning peer improvement ataupun dengan teaching tetapi ini lebih kepada interaksi antara student dengan bahan ajar tentu saja bagaimana kita menciptakan bahan ajar yang baik tidak hanya bahan ajar yang interaktif tetapi pertanyaannya harus mampu menstimulasi intelektual jadi sangat-sangat bagus bahan-bahan ajar itu apapun bentuknya apakah integrasi atau kompilasi atau seperti kita kembangkan selama ini bukan hanya sekedar memberikan informasi terkait konsep realisasi dan segala macam tetapi banyak di dalam bahan ajar itu apa namanya statement problematic statement yang memicu dan memacu proses berpikir tingkat tinggi apakah berpikir kreatif apakah berpikir kritis apakah itu berpikir reflektif jadi jangan hanya apa namanya bahan ajar itu hanya sekedar menyampaikan apa itu konsep tetapi harus ada di tengah-tengah mereka itu di tengah-tengah learning material itu ada assignment ada tugas yang bisa menstimulasi proses berpikir mahasiswa intelektual jadi kalau kita bicara tentang lingkungan yang bisa mengharap menstimulasi intelektual itu dalam konteks pembelajaran online seperti dalam 5 komponen interaktif itu lebih kepada bagaimana kita mengembangkan bahan ajar yang tidak hanya interaktif tetapi juga ada di dalamnya problematic problematic statement yang bisa memacu proses-proses berpikir tingkat tinggi mahasiswa kreatif inovatif kritis ya mungkin kalau di kognitif itu C5 C6 jadi evolusi dan create saya kira jadi lebih kepada bagaimana bahan ajar karena ini lebih kepada stimulasi intelektual terima kasih Prof Imam ibu bapak sekalian peserta WBR begitu banyak pertanyaan kami hanya bisa memilih beberapa tapi semua itu karena waktu untuk itu terima kasih sekali atas pertanyaan pertanyaan yang diberikan dan mohon maaf bila tidak semua pertanyaan bisa kami apa kami tayangkan dan kami jawab dengan baik ibu bapak peserta webinar Prof Ojat Prof Imam dan juga tadi dari awal Pak Muldoko terima kasih sudah bergabung bersama kami berkenan sebagai narasumber pembicara pada hari ini kalau boleh saya mengambil garis merah jadi dialog kita siang ini cukup bagus karena ada jelas sekali garis merahnya yang pertama dari sisi pemerintah melihat lebih luas melihat luas mengenai kondisi saat ini sehingga kami kita semua dituntut untuk mampu beradaptasi berlari cepat dan cepat juga mengambil keputusan berani ambil risiko siap menghadapi kompleksitas yang ada dan juga harus siap menghadapi kejutan-kejutan itu bagaimana caranya caranya karena sekarang adalah covid di era new normal adalah pjc pilihannya pjc adalah dengan perspektif yang harusnya selalu diikuti independent kemudian dia diadik sifatnya real communication ada transaksional disini kemudian ada interaction dan komunikasi dan communication kemudian ditutup oleh prof imam lebih detail lagi bahwa ternyata harus ada apa satu link yang tidak bisa terpisahkan antara student bahan ajar guru teacher dan juga learning community tidak mudah memang membangun pjc tetapi itulah yang harus kita hadapi dan saya yakin universitas terbuka memang sudah dunianya dan semakin maju semakin ke depan untuk membawa pjc ini semakin kuat baiklah bapak ibu sekalian sebelum kami akhiri perkenankan saya menginformasikan kepada para peserta webinar bahwa nama-nama peserta yang pertanyaannya terpilih akan dihubungi oleh panitia melalui email kemudian mengingatkan peserta untuk mengisi form feedback online paling lambat 30 menit setelah acara ini selesai menginformasikan kami menginformasikan bahwa e-certifikat akan dikirim ke email bagi peserta yang sudah meregistrasi hadir di webinar dan mengisi form feedback peserta dapat mengunduh bahan presentasi materi presentasi pengucara melalui link yang akan diberikan oleh panitia KSF ini dan menginformasikan bahwa webinar selanjutnya akan diadakan pada tanggal 17 Juli Jumat 17 Juli dengan waktu yang sama 13.30 mengambil topik pengelolaan pembelajaran daring ibu bapak peserta webinar e-certifikat keikut sertaan KSF ini akan diberikan kepada peserta tapi saya mengulang supaya mengisi feedback dan feedback ini sangat bermanfaat bagi kami dan paling lambat 30 menit setelah acara ini kami tutup baiklah bapak ibu sekalian tidak terasa 2 jam sudah berlalu 2 jam lebih 2,5 jam lebih sudah berlalu dan banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan dari para narasumber sekali lagi kami hatikan terima kasih kepada bapak Muldoko Pak Ojat dan Pak Imam atas sharingnya dan waktunya yang diberikan untuk acara hari ini saya Dian Budi Argo yang memandu acara pada hari ini menyampaikan permohonan maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan khususnya tidak bisa memberikan waktu kepada Anda semua untuk bertanya dan berdiskusi akhirnya sekali lagi terima kasih selamat siang dan PJJ mampu melahirkan insan yang mandiri cerdas dan berkarakter mari maju bersama pendidikan jarak jauh terima kasih selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih semuanya teman-teman wabarakatuh wamalia bu olが et Terima kasih.